Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari apotekar Angkatan 340 Hangka Ini melakukan simulasi fisik konsulit untuk pasien skizofreni Saya disini sebagai apotekar Anas Reza Saya sebagai keluarga pasien dan fisik Winta Selamat naik Sika Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mau kasih panggung jawab informasi Baik, dok Ini siap apotekar Hari ini ada jadwal fisik berwarna wabarakat Matus tambah betah ini Siap, siap Sekarang ya? Iya, begitu sama betah ya Siap, siap Saya langsung Ini siap apotekar Anas Ayo, siap apotekar Anas Ini ya, siap apotekar Anas? Ibu David, untuk pembahasannya ini akan jelaskan apotekar Anas ya Terima kasih dok Silahkan apotekar Anas, saya mau kecet ke ruang sebelah ya Baik dok, terima kasih ya dok Ibu, ibu aja silahkan duduk Selamat pagas ya Saya Anas Reza, selaku apotekar di rumah sakit 3-4 ini Saya akan memberikan konsumen untuk pengobatan Haji dan Ibu Misalkan saya meminta waktu 5-10 menit Menghaji Haji dan Ibu Bisa apotekar Mohon maaf, ibu Sebelumnya saya pastikan terlebih dahulu data suaminya ibu Apakah sudah sesuai dengan yang terserah pada rekan medis Bisa tanggal disebutkan, sebut nama lengkap Dari suaminya, berapa usianya, kapan tanggal lahirnya Dan di mana alamatnya Namanya Haji Hendrik Umur 26 tahun Tanggal lahir 5 Mai 1994 Eh 1994 ya Alamat di Praia Lombok Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan apa itu konsulin Tujuan dari konsulin ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan benda bisa dalam menjalani pengobatannya Serta untuk mengatau perkembangan terapi yang dijalani pada rekan Maaf, ibu Boleh saya tahu Keluar apa yang suami ibu rasakan Apa yang dokter katakan terkait penyakitnya suami Suami saya muat Dari bulu hati Sensasi panas pada dada Dan susah tidur Baik, ibu Untuk memastikan bahwa pengobatan yang akan suami ibu jalani sudah tepat Saya memerlukan beberapa informasi lainnya terkait obat-obatan yang pernah Atau sedang suami ibu gunakan Riwayat penyakit yang pernah suami ibu alami Serta gaya hidup yang suami ibu jalani hingga saat ini Enggak sih apotekar Oh, untuk Kalau untuk riwayat penyakitnya Itu cuma depresi Gitu loh Tapi kalau untuk riwayat Riwayat apa namanya Riwayat sosialnya Itu sekarang agak berantakan Karena kita itu bangkut Kemalian itu apotekar Baik, ibu Maaf, ini pertanyaannya agak sensitif ya Apakah suaminya ibu itu merokok atau mengonsumsi apohol? Oh, tidak Apotekar Oh, baik Apakah sebelumnya dokter sudah menjelaskan Penggunaan-penggunaannya bagaimana Dan hasil yang diharapkan oleh suami ibu Apa? Oh, belum Apotekar Dokternya cuma bilang Nanti akan dijelaskan oleh apotekar Gitu aja Oh, gitu ya Baik Terima kasih Atau informasi yang sudah yang gue berikan Baik, saya akan mulai Menerangkan obat-obatan Yang akan suami ibu gunakan Saya mohon Agar ibu Agar lebih menyimak Dengan sesama informasi yang saya sampaikan Reaksi Baik Obat yang diresepkan dokter Ada Bloxetin Dan Triheksi Penedir Itu untuk mengobati Depresi Dari suaminya ibu Sedangkan Antasi dan lelan suprago itu Untuk mengatasi Mual Muntah Dan juri di bulu hati Yang suami ibu merasakan sekarang ini Untuk obat Fluxetin Ini aturan pakaiannya Sehari sekali Dengan dosis 60 mg Sedangkan untuk obat Triheksi Penedir Itu aturan pakaiannya Sehari sekali Dengan dosis 5 mg Diminum 30 menit Sudah makan Jika selama penggunaan obat ini Suami ibu merasakan Gantuan tidur Dan mual muntah Tidak usah Takut Dokter sudah memberikan Obat antasid Dan langsung prazo Untuk mengurangi Efek samping tersebut Jadi ibu tidak perlu khawatir ya Dan tetap minum obat Sesuai anjuran Karena itu Merupakan obat samping Yang biasanya tergolong ringan Dan kemunculannya itu Pada seseorang berbeda-beda Tergantung Respon tubuh Seorang Jadi untuk obat antasid Dan itu Diminum 30 menit sebelum makan 3 kali Sehari Sehari 2 sendok makan Sedangkan untuk langsung prazo Itu diminum pada pagi hari 30 menit sebelum makan Karena langsung prazo Itu bekerja Efektif saat Di lambung Kita kosong Namun Jika efek yang ditimbulkan Setelah pemakaian obat Terasakan sangat Mengganggu penyamanan Suaminya Ibu Maka saya sarankan Alar konsultasi Lagi ke dokter Atau Ibu panggil saja Suster yang tadi itu Atau yang jaga yang lain Gimana Ibu Sudah paham kan Dengan apa yang sudah saya jelaskan Iya Ibu Teka Kalau untuk Yang lainnya Saya paham Tapi penggunaan Antasid dan langsung prazo Itu saya kurang Paham Bisa diulangi lagi enggak Siap Ibu Baik Untuk Antasid dan langsung prazo Itu Itu kalau untuk antasid Diminum 30 menit Sebelum makan Itu 2 sendok makan ya Ibu Perminumnya Sedangkan untuk langsung prazo Itu diminum Pagi hari 30 menit sebelum makan juga Apakah itu sudah jelas Ibu Kalau begitu Bolehkah saya minta Ibu menjelaskan ulang Terkait pemakaian obat Dari awal Kalau untuk antasidnya Diminum 3 kali sehari 2 sendok makan Itu 30 menit sebelum makan Sedangkan langsung prazo Diminum pada pagi hari Sebelum makan juga ya apotekernya Terus untuk reaksi penidilnya itu Diminumnya 1 kali sehari Dan Fluentectinnya itu Diminum 1 kali sehari juga Jangan lupa ya Ibu Kalau untuk reaksi penidil Dan fluentectin itu Diminum 30 menit Sesudah makan Berarti flueksin penidilnya Flueksinnya dan reaksi penidilnya itu Fluentectin Fluentectin ya Fluentectin diminum itu 30 menit Sesudah makan Fluentectin Reaksi penidilnya itu Diminum 30 menit Sesudah makan juga Baik Ibu David Terkait untuk obat reaksi penidil Sama fluentectin Itu kalau bisa Diminum pada waktu yang sama Mungkin besoknya Dan besoknya lagi ya Oh berarti Reaksi penidil Fluentectin itu Misalnya saya minum sekarang Dan berapa Rasa saya minumnya Bersigitu lagi Iya betul Betul Tapi kalau untuk Langsung prazo Dan intunya Terserah jamnya Oh yang penting Satu kali sehari Tidak boleh 30 menit sebelum makan Iya Supaya pas waktu Lampungnya kosong Sepertinya Suami ibu ini Terkena depresi Sebedang ya Sebelum saya ingin Menjelaskan terkait depresi Terlebih dahulu ya Ya bu Sebenarnya depresi itu Bukan kelemahan karakter Yang mereka butuhkan saat ini Yaitu dukungan keluarga Untuk penggunaan obat ini Efe yang diharapkan Belakangan biasanya 2-4 minggu kemudian Obat harus diminum 6-9 bulan Kemudian obat ini Tidak menyebabkan Betergantungan kok Terima kasih apotekar Atas dukungannya Dan informasinya Pesan saya Untuk suaminya ibu Itu cukup Cukup dengan minum Obat yang teratur ya bu Mengajak olahraga Setiap hari Terus mengajak komunikasi Dibarikan support Dibarikan semangat Agar dia tidak merasa Ketekan Ya bu Nah dan jangan sangka Dia sendiri Ya Banyak ada Yang menunjuk Suaminya ibu Pasti Pasti apotekar Saya ingin suami saya ini Sepat sembuh Apotekar Gimana Bapak Perutnya sakit ya Baik Untuk Pemakaian selanjutnya Akan diantar oleh Suster ya nanti ya ibu ya Apakah ada yang Ditanyakan lagi Sudah cukup Untuk saat ini apotekar Baik Kalau sudah jelas Saya cukupkan konsultasi Untuk hari ini Semoga suami Ibu Letak sembuh Ini kartu nama saya Ada yang ingin ditanyakan Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi Bisa langsung hubungi Kontak saya Yang ada di kartu nama saya Ya Oh iya Nomor yang ini ya Yang akan saya telfon ya Tidak apa-apa Saya akan menghubunginya Tidak apa-apa Boleh Tapan Tapan itu 24 jam Saya bersedia Terima kasih Saya telfon dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Komentar Like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih